Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang tampil di musim baru nanti. Dua pemain lokal sudah diresmikan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya. Randi Hudson May Centerback berusia 23 sebelumnya bermain untuk Persiba Balikpapan. Rizky Dwi Pangestu penyerang berusia 25 tahun sebelumnya bermain untuk PSIS Semarang. Tidak berselang lama satu pemain asing Slavko Damjanovic Centerback asal Montenegro resmi gabung Persebaya. Dengan tambahan satu pemain asing kini Persebaya sudah miliki enam pemain asing. Meski regulasi membebaskan delapan pemain asing namun Persebaya kabarnya hanya akan gunakan enam pemain asing. Kabar tersebut merupakan pernyataan langsung dari pelatih Persebaya Paul Munster. Menurut Paul Munster, mencadangkan dua pemain asing bisa membuat mereka tidak percaya diri. Nantinya akan membuat keharmonisan tim menjadi terganggu, maka enam pemain asing dirasa sudah cukup. Pernyataan Paul Munster tersebut sangat logis dan mudah untuk dipahami. Meski regulasi memperbolehkan delapan pemain asing namun yang boleh dimainkan hanya enam pemain asing saja. Persebaya masih tetap akan aktif di bursa transfer dengan mengincar pemain lokal. Terima kasih telah menonton!